Nah ini yang mungkin nanti perlu di beberapa hal yang harus dilakukan apabila sekalian. Pertama mungkin mengaktifkan fitur completion tracking, kemudian rancang scaffolding-nya, kemudian kalau memungkinkan itu optimasi prinsip klasifikasi, kalau mungkin ada lagi adalah optimalkan fitur base untuk OB. Mungkin yang kelima ini bisa diterapkan semuanya, yaitu terapkan prinsip hybrid classroom. Intinya hybrid classroom itu materi diserahkan semuanya ke maizwa, belajar mandiri secara mandiri dulu, baru kemudian di kelas jam meeting itu lebih banyak diskusi, sebagaimana mungkin arahan dari Mas Menteri itu kan seperti case study dan sebagainya seperti itu. Nah mungkin yang pertama ini bagus sekalian, mungkin ini lebih ke praktek ya. Pertama adalah memulai setting kelas daringnya. Mungkin saya stop screen dulu. Jadi mungkin pertama bagus sekalian nanti masuk ke, masuk ke, masuk ke, nah sudah kelihatan ini Bapak Ustaz, i-learning alamatnya nanti i-learning uner ACID, mungkin yang Bapak Ibu yang baru bergabung mungkin nanti bisa masuk ke, ini ke, saya stop screen, saya khawatirnya salah, salah tampilan, salah tampilan. Jadi masuk ke sini, ke learning uner ACID, kemudian nanti kalau sudah masuk, nanti bagus sekalian bisa memilih. Di sini ada semester genap, 2020, 2021, ganjil, 2021, ini yang lama gitu ya, yang ada tulisannya aktif, ini berarti yang aktif. Jadi pilih saja yang di sini, pilih saja di sini. Nanti mohon maaf untuk Bapak Ibu yang dosen LB gitu, itu nanti akan mendapatkan akun tersendiri, akun tersendiri, sedangkan untuk Bapak Ibu dosen itu nanti biasanya langsung menggunakan akun Cyber Campus. Jadi nanti baru sekalian yang dosen LB akan diberikan akun, akun dan password ya, untuk bisa masuk, mengakses ke genap ini, semester genap 2020, 2021. Nanti akan diberikan oleh dari admin Prodi, setelah itu nanti Bapak Ibu sekalian akan, apa nama itu, kalau sudah masuk nanti, saya khawatirnya. Nah mungkin ini agak tampilannya agak berbeda di semester ini, jadi mungkin saya coba saya, mungkin sedikit, ini betul-betul tadi saya buka. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sekalian membuka pertama kali setelah masuk nanti itu, itu akan tampil seperti ini. Ini sebenarnya mungkin untuk memudahkan kemarin ada beberapa Bapak Ibu sekalian yang bingung mata kuliahnya gimana lah. Ini bisa dibawahnya ini, nanti Bapak Ibu sekalian bisa dirubah ini. Ini ada model card, ada list seperti ini, jadi nanti bisa list ini, seperti ini. Jadi ada listnya seperti sehingga mudah, mungkin kalau misalkan membutuhkan kelasnya, ini kan bisa pakai ini. Jadi nanti bisa diklik di sini, mode-nya ini ada card seperti ini, besar-besar di situ, ada model list seperti ini, ada yang model summary, seperti ini. Jadi mungkin nanti dipilih saja. Kalau misalkan Mata Bapak Ibu sekalian mengampu 20 kelas misalkan gitu ya. Mungkin kalau ada menu yang di sini, yang mohon maaf ini, di My Course ya. Di My Course ini kan banyak ini. Ini kebetulan saya menggunakan akun kapten gitu ya. Jadi ini ada, se-FVP itu ada 532 kelasnya. Ini se-FVP ada 532. Jadi mungkin agak, kalau pakai metode yang ini, yang My Course ini, nanti Bapak Ibu sekalian agak susah ini. Apalagi nama itu memilih mata kuliahnya gitu. Karena ini panjang sekali. Jadi mungkin sasaran saya, mungkin bisa pakai yang metode yang ini bisa di summary atau list ini yang mungkin lebih mudah. Sehingga nanti akan, apa namanya itu, akan terlihat mata kuliahnya yang akan Bapak Ibu ajar. Jadi silahkan dipilih saja nanti di sini mata kuliahnya yang mau diajar misalkan. Nah misalkan ini saya buka Agama Buddha 2. Ini saya klik saja nanti. Nah nanti di sini memang tampilannya agak berbeda Bapak Ibu sekalian dengan yang semester lalu. Kalau ini saya bandingkan yang semester lalu ya. Ini semester lalu kalau ini. Mohon maaf. Ini semester lalu kalau ini. Ini kalau ini semester lalu ini. Ini semester lalu memang agak berbeda tampilannya dengan yang semester sekarang ini. Jadi ini yang nanti apa nama itu, mungkin agak, tombolnya agak berbeda di sini. Kalau tombolnya yang semester lalu itu tidak di sini. Jadi nanti setelah masuk ini, Bapak Ibu sekalian, nanti klik saja ini dulu. Untuk bisa melakukan editing. Nah cuma memang sayangnya untuk semester ini itu agak di bawah seperti ini. Kalau semester lalu ada di samping sebelah kanan. Ini perubahan-perubahannya. Yang sebenarnya agak juga tidak mengenakan. Tapi ini memang layoutnya akhirnya seperti ini kalau di sekarang ini. Terus kemudian nanti Bapak Ibu sekalian, oh ya mohon maaf, nanti sebelumnya, sebelum Bapak Ibu sekalian itu melanjutkan ini ya, melanjutkan proses ini ya, proses pembelajaran setting kelas dan sebagainya, mungkin saya sarankan untuk mengaktifkan, menonaktifkan perforan. Jadi maksudnya gini, karena terutama Bapak Ibu dosen yang aktif ya, yang masuk melalui akun separate campus, itu nanti Bapak Ibu sekalian akan selalu akan mendapatkan notifikasi email dari pembelajaran daring ini. Karena itu supaya tidak terlalu banyak email yang masuk ke akun FVB, UNER, ACAD, Bapak Ibu sekalian, itu nanti bisa masuk ke perforan di sini. Perforan di sini, kemudian nanti di klik saja perforannya di sini. Nanti kemudian di notifikasi ini, notifikasi ini kita buka, notifikasinya ini. Nanti mungkin ini di disable. Karena kalau ini sekarang ini emailnya on semuanya. Ini on semua. Jadi nanti semua aktivitas yang di learning ini, itu akan di-email notifikasinya kepada Bapak Ibu sekalian. Nah itu biasanya kemarin ada keluhan, banyak sekali email yang masuk di email FVB UNER, ACAD. Nah itu karena ini belum dimatikan ini. Jadi nanti di-disable aja, di-disable notification-nya. Tapi kalau untuk Bapak Ibu dosen LB, mungkin tidak perlu melakukan ini karena tidak terhubung dengan email Bapak Ibu sekalian. Jadi ini untuk khusus yang Bapak Ibu sekalian yang ada di dosen tetap di FVB UNER yang menggunakan email FVB UNER ACAD. Setelah itu kalau sudah kita kembali, karena ini sudah kita tutup ya. Kita tutup, nanti kita bisa kembali ke dashboard ini. Nah setelah itu Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan pilih mata kuliah kita. Misalkan, maaf, ini ya saya buka agama Buddha tadi. Nah nanti kita turn editing on ini. Nah pertama adalah Bapak Ibu sekalian, kita harus men-setting layout dari kelas kita. Yaitu di sini kita, kita masukkan edit setting ini. Jadi off Pak itu Pak. Kenapa? Itu ke off punya Pak Noven kan. Oh, belum berubah Pak. Sebentar, saya ini biasanya kadang-kadang agak. Saya tutup dulu sebentar. Kan itu editingnya masih off Pak itu. Ini? Nah itu belum di klik ya. Ini sudah on ini? Sudah on ini Pak. Sudah on Pak Bayu. Sudah on. Kalau ini off. Kalau merah ini off. Beri Bapak Ibu sekalian. Ini yang agak berbeda dengan masa lalu. Kalau masa lalu sudah ada merah-merahnya. Mohon maaf bagi yang Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kalau masih merah begini, berarti masih off. Kalau sudah hijau, berarti sudah on. Nah nanti ini Bapak Ibu sekalian bisa setting di sini. Misalkan ini tanggal. Tanggalnya mulai tanggal berapa? Startnya misalkan tanggal 22 kan? Kita mulai. Atau ini juga tidak di setting, juga ada masalah sebenarnya. Yang perlu adalah mungkin di sini. Ini kalau Bapak Ibu sekalian mau ngasih deskripsinya, deskripsi mata kuliahnya, silakan. Tapi tidak diisi juga tidak masalah. Ini kalau Bapak Ibu sekalian mau ngasih gambar, gambar dari mata kuliahnya, ya monggo silakan diisi. Tapi ini juga tidak. Ini hanya pemanis saja. Pemanis saja ya. Yang penting mungkin di sini Bapak Ibu sekalian. Ini memang standarnya di sini topik formatnya. Bisa, ini ada macam-macam sebenarnya. Monggo Bapak Ibu sekalian ada yang suka yang weekly, ada yang suka topik. Tapi standarnya mungkin paling mudah adalah menggunakan topik format. Ini sekedar memastikan bahwasannya, yang di setting adalah topik format. Kalau Bapak Ibu sekalian mau yang lain, misalkan weekly, silakan. Tapi mungkin bisa sarankan pakai topik format saja. Kemudian yang penting juga, yang penting itu adalah di sini Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini perlu di aktiviti untuk complexing tracking-nya ini diaktifkan. Kenapa ini perlu? Supaya kita nanti bisa mengatur flow dari proses belajaran tadi. Kalau kita menggunakan menu restricted asset tadi. Ini diaktifkan saja complexing tracking-nya ini. Kalau sudah nanti kita save and play. Nah, kalau sudah ini sudah. Jadi ini kalau sudah siap, Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama yang harus kita lakukan di sini adalah memberikan scaffolding. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian bisa, misalkan seperti kalau di saya, misalkan dikasih ini ya, pemanis saja ya. Pemanis seperti apa, monggor. Pemanisnya seperti apa, gitu. Nanti bisa dimanfaatkan. Nanti bisa pakai label. Kalau ingin menampilkan gambar seperti ini, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan label. Nah, label ini bisa kita taruh di sini dengan menggunakan activity-nya ini. Activity-nya ini kita add. Nah, mungkin yang ini sedikit berubah, Bapak Ibu sekalian. Tampilannya di semester ini. Kalau semester kemarin ada di samping, kalau yang ini ada di bawah seperti ini. Jadi kita pilih, ini untuk penugasan, ini untuk yang Bapak Ibu sekalian yang suka fitur atenden, ada juga di sini. Ini untuk yang, apa istilahnya, Bapak Ibu sekalian membuat seperti e-book, gitu ya. Ini untuk chat. Ini untuk, apa istilahnya, yang mungkin yang tidak perlu, yang paling banyak digunakan adalah yang assignment ini, kemudian attendance, kemudian bisa file, bisa folder, yang bisa dipakai ini ya. Folder, file, terus kemudian quiz ya. Quiz mungkin yang banyak dipakai, gitu. Jadi, mungkin itu yang ini ya, untuk sementara ini ya, mungkin jadi untuk, untuk apa istilahnya, bisa dilakukan itu penambahan materinya, gitu ya. Terus kemudian kita bisa nambahkan minggu ya, topiknya ini sesuai dengan, misalkan kalau kita mau langsung tujuh kali pertemuan, gitu ya. Kita bisa klik topik tadi, kemudian nanti bisa kita buat di sini topiknya. Jadi, topiknya ini, misalkan kita langsung kita ubah di sini, sebenarnya. Kita ubah di sini. Misalkan, TM1, gitu ya. Topiknya apa, gitu ya. Jadi, harus ada topiknya. Oke. Nah, setelah ini nanti topiknya apa, gitu ya. Misalkan, tes, gitu ya. Nah, nanti di sini, Bapak-Ibu sekalian bisa melakukan edit topik di sini. Edit topik di sini. Nah, itu yang saya masuk di sini adalah, Bapak-Ibu sekalian bisa menuliskan ini. Misalkan ini, apa yang namanya itu, bisa capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran. Misalkan bisa tulis di sini capaian pembelajarannya. Terus, kemudian topiknya apa, kemudian dosennya siapa, kemudian jadwal perkuliahan. Nah, kenapa perlu diguatkan jadwal perkuliahan? Supaya, kalau misalkan ada perubahan jadwal, dan sebagainya, itu Maha-Ibu bisa langsung tahu, gitu ya. Nah, setelah itu, Bapak-Ibu sekalian, ini perlu, ada menu yang namanya menu restriction access ini. Ini perlu untuk supaya, mungkin biasanya Bapak-Ibu sekalian ada yang menggunakan menu hide, ya. Nah, tapi saya sarankan tidak pakai menu hide itu, karena tidak otomatis. Tapi kalau exit access ini otomatis. Misalkan, ya. Misalkan ini kita setting, exit access-nya itu dengan menggunakan date, gitu ya. Date. Nah, misalkan ini, apa namanya itu, kita, ini baru bisa dilakukan misalnya tanggal 22, gitu ya. 22. 22. Nah, ini kalau sudah, sudah, langsung kita shift saja. Nah, ini akan muncul seperti ini, Bapak-Ibu sekalian. Kalau misalkan ini, misalkan untuk ini saja ya. Setelah itu, Bapak-Ibu sekalian bisa menambahkan materi pembelajaran. Misalkan ini saya ambil, nanti mungkin untuk sedikit membedakan saja. Oke, ini file itu ya, misalkan. Jadi, file-nya. Oke. Nah, ini misalkan contoh file. Misalkan saja, Bapak-Ibu sekalian. Nah, setelah itu nanti, ini bisa dikasih deskripsinya apa isinya. Isi file itu apa, supaya mahasiswa itu tidak bertanya-tanya. Itu yang namanya scaffolding ya. Scaffolding-nya ditaruh di sini. Nantinya perintah ya. File tentang ini, terus silakan dibaca. Misalkan, terserah lah. Nanti jangan lupa ini di-display. Terus kemudian nanti ini, kalau ada file, tinggal ditarik saja file-nya, Bapak-Ibu sekalian. Kalau misalkan ini, saya ambil file-nya, taruh di sini. Nah, ini langsung muncul. Ini yang saya sarankan, file-nya ini dalam bentuk lebih baik. Kalau PPT, lebih baik. PPT-nya dirubah ke PDF. Supaya apa, nanti ketika di sini, print di sini, ini nanti kita bisa setting, itu adalah embed. Nanti setelah itu, kemudian yang kita butuhkan di sini, activity completion-nya ini, ini harus kita hidupkan, supaya kita bisa tahu, Mbak-Ibu sekalian itu sudah melaksanakan atau tidak. Sudah membaca ini. Kita bisa men-tracking nantinya, kalau kita mengaktifkan activity completion ini, kita bisa men-tracking, Mbak-Ibu sekalian itu membaca materi atau tidak sebenarnya. Dan bisa kita gunakan untuk manfaat, untuk yang lain-lainnya jadi, untuk mengatur akses ke materi berikutnya, seperti itu. Kalau sudah, baru kemudian kita save. Nah, sekarang kita, kalau kita sudah men-setting ini, misalkan ini satu tatap muka pertemuan, sudah kita setting seperti ini, Bapak-Ibu sekalian bisa mengecek, bagaimana sih tampilan di Mahiswa. Jadi kita bikin di sini, akunnya di sini, Bapak-Ibu sekalian di klik saja. Kemudian nanti ada switch role ini. Switch role ini kita klik. Kemudian nanti di sini ada pilihan, teacher non-editing. Kita ingin tahu tampilan di Mahiswa seperti apa. Jadi kita klik nanti. Nah, sehingga nanti ini yang muncul, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini kan tidak, tadi kan ada, tadi di sini, di TM1i test ini, kan ada, harusnya ada file ya, yang sudah saya, materi pembelajaran yang sudah saya upload di sini. Tapi, karena ini nanti bisa diakses tanggal 22 Februari, maka Mahiswa tidak bisa mengakses. Nah, ini yang kemarin saya melihat, mohon maaf, itu ada-ada Bapak-Ibu sekalian yang menggunakan menu hide. Kalau menu hide, itu nanti tidak otomatis. Tidak otomatis. Memang tujuannya Bapak-Ibu sekalian, supaya Mahiswa tidak membaca dulu materi topik kedua. Topik keduanya akhirnya di-hide. Memang Mahiswa tidak mengetahui. Cuma kalau Bapak-Ibu sekalian lupa, lupa untuk un-hide, menampilkan kembali, akhirnya Mahiswa itu tidak bisa melihat lagi. Tidak bisa melihat selamanya. Itu yang kemarin ada kasus itu, ketika ujian, ujiannya di-hide. Dan dosennya lupa untuk meng-un-hide. Jadi sampai ujian selesai itu, Mahiswa tidak bisa mengakses soalnya. Dan Mahiswa juga diam saja. Nah, itu yang menjadi problem bagiannya seperti itu. Nah, ini bisa Bapak-Ibu sekalian memanfaatkan resipir tadi itu berdasarkan tanggal. Nah, ini tidak bisa diakses. Nah, lain kalau misalkan saya coba ini nanti kembali lagi ke return to my normal tool. Nah, ini kan harusnya ada ini ya Bapak-Ibu sekalian. Ada contoh file ini. Ini kalau misalkan saya ubah. Misalkan ini saya ubah edit topiknya. Ini asetnya tadi. Misalkan ini saya ubah asetnya ini. Misalkan tanggal, jadi tanggal 16 Februari. Kan sudah lewat ya. Nah, ini saya save. Nah, ini kalau kita lihat di versi mahasiswa nantinya. Setelah ini kita ke mahasiswa sini. Nah, kan kelihatan di sini. Kelihatan. Gitu. Berbandingkan dengan kalau misalkan ini saya ubah ke return to my normal. Kembali. Kemudian ini saya head ya. Saya head topic. Head topic. Nah, ini yang sering terjadi. Bapak-Ibu sekalian melakukan menggunakan head topic seperti ini. Nah, ini yang hidden from student. Kalau kita lihat nanti di tampilan mahasiswa. Kita cek di sini. Tampilan mahasiswa. Student. Nah, tidak muncul seperti ini. Nah, ini tidak otomatis. Ketika Bapak-Ibu sekalian lupa. Lupa. Karena kalau versi Bapak-Ibu sekalian bisa kelihatan. Tapi kalau versi mahasiswa tidak bisa kelihatan. Itu mahasiswa tidak bisa mengakses terus. Kalau tidak dirubah oleh Bapak-Ibu sekalian. Itu yang kemarin ada kasus. Itu ujian UTS atau US. Saya lupa. Jadi ujian UTS-nya di-hide. Kemudian dosennya yang menyeting-hide itu lupa untuk meng-end-hide. Jadi mahasiswa-nya bingung. Tidak ada soalnya. Soalnya tidak bisa diakses. Dan sebagainya. Karena lupa. Jadi itu kalau mahasiswa-nya ngomong itu alhamdulillah. Tapi ada mahasiswa yang tidak ngomong. Jadi diam saja. Sampai kemudian setelah akhir. Kemarin belum ujian. Itu bahaya. Nah, itu apa istilahnya yang harus diperhatikan mungkin. Ketika nanti kita men-setting kelas ya. Mungkin saran saya adalah bagaimana kalian bisa menggunakan apa namanya itu menu tadi. Recessive Access tadi. Supaya bisa tampil secara otomatis. Ketika sesuai dengan tanggalnya di sini. Jadi nanti kita bisa. Jadi nanti misalkan tanggal 22. Ini hanya bisa diakses TM1. TM2-nya tidak bisa diakses oleh mahasiswa. Misalkan TM2-nya itu tanggal 1 Maret. Jadi kita bisa reakses-aksesnya tanggalnya di sini 1 Maret. Sehingga nanti baru tanggal 1 Maret baru bisa diakses oleh mahasiswa. Misalkan seperti itu. Otomatis tanpa kita harus meng-hide dan meng-un-hide. Mungkin sementara itu sambil kita disisir. Sebelum kita lanjutkan nanti ke materi yang lainnya. Mungkin sambil diskusi. Mungkin biar tidak terlalu banyak nanti. Mungkin kalau ada kasus-kasus yang lain yang mungkin bisa kita disisirkan bersama. Oke, terima kasih Pak Noven. Tadi setelah teknis langsung diberikan contohnya. Mungkin ada Bapak-Ibu yang mau tanya? Atau kalau... Saya Pak Bayu, izin ternyata. Monggo Pak Denny. Sedikit saja Pak Bayu. Saya dulu Pak Bayu. Pak Denny dulu mungkin. Yang pertama, ada tiga pertanyaan nih Pak Kapten Noven. Iya, iya. Monggo. Semoga tidak sulit. Yang pertama itu, tadi waktu Kapten Noven demo ya, di aula, saya coba ikuti. Tapi ternyata, nggak tahu ya, di saya kok masih semburat ya, susunannya. Bahkan tidak ada... Apa tadi itu? On-off-nya itu ya? Iya, itu belum ada. Apakah memang sistemnya masih dalam proses? Karena saya tadi coba ngikuti lho. Kok nggak sama gitu ya? Terus saya coba dengan... Tadi saya coba dengan Mozilla, juga dengan Google Chrome, juga sama aja. Tidak nampak menu-menu yang biasanya. Bahkan tidak nampak yang turning on sama off itu belum tidak ada. Di tempat saya ya. Saya nggak tahu kalau di yang lain. Itu yang pertama, Pak Kapten. Yang kedua, ini kan semester genap itu kan kita sudah menggunakan aula tahun lalu. Tahun lalu. Dan mungkin kita mengajar matakulai yang kurang lebih sama dengan tahun lalu. Jadi mungkin daripada nulis ulang, bisa nggak meng-impor misalnya dari mulai materi, format, dari semester genap sebelumnya ke sekarang. Sehingga mungkin tinggal nambahnya aja lah. Nggak dari awal. Itu yang kedua, Pak Noven. Yang ketiga itu, saya punya pengalaman Pak Noven ini. Jadi tadinya saya berniat untuk memberikan penilaian yang komprehensif lah. Melibatkan mungkin ujian, kuis, termasuk kehadiran Pak Noven ini. Saya coba setting di activity completion, yang tadi kami melakukan demo itu sudah. Dan di sana kan tercatat, apakah dia completed atau not completed. Nanti kalau di recapnya seperti itu. Cuma yang jadi masalah, saya baru sadar, ternyata ada mahasiswa yang di kelas itu tidak ada, tapi di sana itu completed. Kok bisa completed? Setelah saya cek, ternyata dia masuknya itu sembarangan. Jadi misalnya kalau jam 7 puja, jam 9, dia masuk sore. Masuk malam. Sehingga terekam completed. Jadi, karena ini kok nggak ada kok completed terus. Nah, itu gimana solusinya? Apakah mungkin di Zoom yang ditanam di aura itu bisa nggak direstrik? Misalnya, masalahnya boleh masuk ketika jam kuliah saja. Di luar itu nggak bisa masuk. Karena kalau selama ini kan dia akan open. Kapanpun dia masuk, ya masuk ke Zoom itu. Jadi mungkin tiga itu Pak Noven. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini mungkin bisa ditanggapi dulu Pak, nanti terus. Ya, langsung aja. Mungkin kalau bisa share screen nggak Pak Denny yang tadi, mungkin yang Pak Denny keluhkan tadi. Ya, bisa Pak Noven. Ya, mungkin bisa dilihat Pak nanti. Nah, ini tampilannya Pak Noven. Tampilannya untuk kelihatan ya Pak Noven ya. Oke, kelihatan Pak. Mungkin bisa masuk ke satu mata kuliah. Satu mata kuliah ya. Sementarang ya, ini ya. Ya, mungkin silakan monggo. Nah, kayak gini. Oh, sudah Pak. Oh, sudah oke. Oke, ya. Nanti tinggal di, anu Pak ya, nanti di edit settingnya di situ. Kemudian nanti, jangan lupa menonaktifkan tadi, preference, notifikasi preference. Supaya Pak Denny tidak dapatkan. Oh, nampak kanan atas Pak. Atas, atas dulu ke, anu Pak, ke mana ke akun tadi. Nip-nip-nipnya Pak Denny atas terus. Paling atas Pak. Nah, itu ya. Itu nanti. Oke, baik terjawab. Yang kedua Pak Noven. Ya, yang kedua. Yang kedua, nanti bisa menu import Pak. Menu import memang. Jadi mungkin Bapak-Bapak sekalian tidak perlu men-setting dari awal sebenarnya. Jadi, misalkan semester genap kemarin sudah pernah belajar, pernah men-setting kelasnya, mengajar dengan kelas yang sama. Jadi nanti Bapak-Bapak sekalian bisa menggunakan menu import. Nah, caranya adalah mungkin Pak Denny bisa, ini Pak Denny, bisa langsung praktek sehingga tidak apa-apa. Bisa dibuka yang genap Pak Denny. Masuk ke Lening Uner. Lening Uner. Ya. Langsung ke... Yang ini Pak Denny. Ya, genap. Betul. Anu. Oh, kamu manis ya, Ben. Kenapa? Manis. Ya, silahkan masuk. Ini genap tahun lalu Pak. Iya, genap tahun lalu. Sekarang tadi ke kelas statistik kemang. Kelas statistik. Nah, coba masuk ke kelas statistik satu itu. Nah, kemudian masuk ke Manu... Oh, enggak ada yang lalu. Oh, bukan. Yang lalu? Genap. Ini saya masuk... Yang tadi kan masuk ke lalu. Ini yang lalu Pak ya? Iya. 2013. Ini 2020 Pak. Ini 2020 Pak. Genap. Yang satunya Pak, satunya. Satunya, sisi satunya. Yang ini Pak. Iya, iya. Iya. Coba ini saya matikan dulu yang ini. Mungkin tadi passwordnya Pak. Password sama usernamenya pakai yang tahun lalu Pak. Sama, sama. Kalau sama itu saya tidak pernah merubah. Tidak pernah merubah bentar. Kok hilang itu ini? Iya. Coba ya Pak. Ya mulai lagi ya. Iya, iya. Oke. Tahun lalu ini? Iya. Oke, tahun lalu. Tapi disini kok balik lagi Pak. Tidak ada B-nya kok hilang ya? Oh. Coba yang langsung aja. Yang B Pak. Tulis B aja ya? Iya. Ini kan saya coba. Tidak ada yang aktif ya? Saya tekan yang tadi. Tidak ada yang aktif. Oh iya, oke. Terus? Login? Login ya. Lalu disini berubah ke 2020. Oh iya, iya. Jadi balik yang aktif ketika login itu. Oke, Pak. Ini mungkin ada kesalahan. Nanti cuman kita laporkan. Iya. Saya dari tadi waktu menjelaskan saya coba balik-balik ini. Kok balik lagi? Iya, 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 iya. Harusnya bisa ya Pak Noven ya? Harusnya bisa. Kalau kita mau ngeliat yang sebelumnya itu bisa ya? Iya, harusnya bisa. Terus gimana langkahnya Pak Noven? Nanti langkahnya gimana? Nanti kalau Anu Pak, coba yang tadi ya Pak. Yang aktif sekarang nggak apa-apa Pak. Yang coba masuk ke Elening lagi Pak. Mungkin yang genap yang lama aja. Genap tahun, dua tahun yang lalu. Yang Elening genap tadi? Tahun lalu ini. Yang genap 18-18. Iya, iya. Iya, iya, 18 mungkin. Mudah-mudahan masih ada. Iya, login Pak. Kayaknya saya belum mengajar di sini. Kok belum mengajar? Dua tahun lalu kan belum pandemi Pak Noven. Oh, iya, 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 iya. Kalau yang 2019 Pak Denny ngajar ya? Nah, tahun lalu. Tapi kalau ini belum. Saya nggak tahu aula. Saya pikir aulanya aula Tirto. Kalau yang ini, yang genap 2019 ini? Sudah ngajar. Sudah ngajar ya? Ini kelihatan kan B ya? Iya, harusnya B harusnya. Tapi ketika login di sini, ketika login. Iya, iya. Ini berubah. Iya, iya. Berarti sistemnya belum itu Pak Ropen ya? Iya, iya, iya. Nanti coba saya sampaikan Pak. Terus yang ketiga gimana tadi Pak Novennya? Yang ketiga tadi, yang ketiga itu terkait dengan Zoom tadi Pak ya. Zoom yang itu bisa begini Pak Pak. Saya share screen punya saya yang semester lalu ya. Semester lalu. Misalkan ini, Mbak Bapak sekalian, nanti akan disediakan link Zoom oleh bagian akademik gitu ya. Nah ini, Mbak Bapak sekalian bisa melakukan setting di sini. Settingnya adalah, kita klik saja. Yang penting Mbak Bapak sekalian tidak perlu menghilangkan ini. Langsung saja nanti ke sini. Bisa ke pembatasan akses ini. Jadi di sini bisa dilakukan pembatasan aksesnya, misalkan bisa ada tanggal. Jadi sebelum, misalkan ini tanggal ya, tanggal berapa. Terus harinya, jamnya jam berapa. Jadi jamnya sesuai dengan jam 7 pagi kelas kita. Maka kita bisa setting di sini. Pas jam kuliah gitu ya. Ya, betul. Sehingga Mbak Isha itu tidak bisa mengakses sebelum jam 7 pagi. Nah itu bisa dimodel begitu Pak Denny. Betul. Supaya Mbak Isha tidak masuk dulu ke malam hari. Ini bisa dimanfaatkan ini. Jadi silahkan nanti dirubah pembatasan aksesnya ini. Misalkan ini saya kasih akses Oktober 2021 ya. Di setting sesuai jadwal kuliah. Ya, sesuai dengan jadwal kuliah. Karena memang untuk kecepatan menempelkan ini dari teman-teman akademik mungkin tidak sempat untuk melakukan ini. Jadi mungkin Bapak-Ibu sekalian sebagai tim dosen mungkin bisa dibantu untuk bisa menggunakan ini. Supaya tadi kalau memang Mbak Isha itu tidak bisa mengakses lebih dulu. Jadi bisa boleh seperti itu. Gitu Pak Denny. Berarti masih ada satu lagi yang belum terjawab Pak. Jadi nanti sebenarnya masuk ke menu import sini Pak. Cuma harus di back dulu nanti. Menu back ini nanti backstore. Mohon maaf Pak Noven. Ya, ini tadi saya coba di coba loginnya kalau yang di semester sebelumnya pakai browser lain Pak. Itu case-nya soalnya case yang baru. Pakai browser lain selain yang dipakai untuk login yang semester genap. Sekarang itu tadi. Oh, maksudnya Anu Pak Iki. Oh ini dari Anu. Maksudnya pakai browser. Browser selain yang digunakan waktu login untuk sekarang. Harus satunya Mozilla, satunya Google Chrome gitu. Tadi saya bisa pakai operasinya Pak. Oke, maka turun. Oke, maka turun. Bisa praktek nggak? Sebentar. Ini. Saya coba yang saya buka dulu. Saya coba yang saya buka dulu. Berapa resikirmu ini? Resikirmu ini kok? Kok pencang-pencang? Ini punya saya. Ini genap. Kalau saya kok bisa Pak Dini? Satu browser. Yang Pak Dini ini nggak bisa. Ini yang saya buka. Ini genap. Bisa dicontokkan impor Pak. Ya, impor ya. Jadi misalkan ini saya mau mengimpor yang ini. Yang misalkan para kuliah. Apa ya? Mungkin jangan ini ya. Mungkin yang mana ya? Ya udah, nggak apa lah. Yang ini. Yang audit ini. Misalkan ini saya mau import. Jadi, kita harus klik ini dulu untuk backup. Backup-nya ini. Jadi, kita klik sini. Ini nanti akan muncul di sini. Jadi, kita pilih ini. Yang mau kita backup itu apa saja di sini. Jadi, semuanya aja nggak apa-apa. Sesuai template-nya ini. Ini kan yang penting ini. Apa ya? Sebenarnya ini ada semuanya. Nanti kita next gitu. Next. Nah, ini kan sudah. Ini bisa kita pilih. Bagus kalian. Kita mau backup yang mana saja itu boleh. Kita pilih aja. Kalau yang tidak kita pilih, kita beginikan. Ini nggak kita aneh ya. Misalkan ini saya. Oke, ini misalkan saya. Hanya satu saja ya. Jangan banyak-banyak mungkin. Karena saya ubah nanti. Misalkan ini. Yang saya klik ini berarti tidak saya import. Jadi, saya hanya ini saja. Biar nggak banyak dulu. Karena nanti saya setting lagi. Oke. Berarti yang tidak saya warnai ini berarti tidak saya import. Jadi, saya hanya mengimpor cuma dua ini saja ya. Sebagai contoh saja. Sekalian. Contoh. Nah, kalau sudah. Nanti. Jadi, menyesuaikan kebutuhan saja. Sekalian ya. Tinggal di next saja. Nanti di next. Nah, ini file-nya. Kalau mau kita ganti juga boleh. Biarkan ini juga nggak masalah. Nanti setelah itu, kita next lagi. Next lagi. Ini langsung performance backup. Ini sudah kita backup. Nah, kemudian kita masuk ke kelas ini. Kelas kita. Kelas yang aktif. Aktif ya. Nah, aktif ya. Saya searching dulu. Oke. Ini kita buka. Oke, ini nanti kita bisa masuk menu ini. Import ini. Oh, mohon maaf. Bukan import ya. Tapi tadi. Kita balik lagi ke tadi. Ini kalau import nanti fail. Bukan, bukan. Mohon maaf. Jadi bukan import. Tapi. Ke ini. Restore ya. Nah, ini nanti kita masukkan file-nya tadi. Kita cari di file-nya. Di download. Sebentar. Ini belum kita download tadi. Sebentar. Saya balik ke. Yang file-nya ini ya. Nah, ini kita download dulu file-nya. Ini yang 20 November ya. Jadi kita download dulu. Ini file-nya. Nah, ini kan sudah di-backup gini. Kemudian nanti kita kembali masuk ke kelas kita yang tadi. Mana tadi? Oh, yang ini. Ini nanti file-nya kalau sudah tertulis seperti ini, tinggal kita tarik saja ke sini. Nah, setelah itu baru kemudian kita restore. Oke, ini sudah. Tinggal kita terus saja continue. Continue. Oke, next saja. Kita ikut saja terus next-nya. Next lagi. Itu pakai Google Chrome ya, Pak Noven? Ya, saya pakai Google Chrome. Sama, Pak. Tapi setiap komputer mungkin beda-beda. Nah, ini kan sudah masuk ini saya. Jadi sudah... Ini kan tadi sudah sama persis ya dengan yang ini. Yang genap ini. Misalkan kalau... Nah, ini kan sama persis ini. Saya berarti cuma tidak semuanya. Saya ingat PM1 saja tadi. Ini saya... Kita lihat ini hasilnya sama persis. Sorry. Mohon maaf. Nah, ini hasilnya sama persis. Jadi, baru-baru sekali tidak perlu... Tidak perlu ini. Tidak perlu nulis ulang lagi. Jadi, bisa mengambil dari para klien yang sebelumnya. Nah, termasuk di sini... Apa yang namanya itu untuk... Istilahnya untuk... Bangsoalnya itu juga... Nanti sudah kita masukkan kan bangsoalnya. Jadi, kalau kita ingin lihat bangsoal... Mana bangsoalnya ini? Bangsoal. Itu question bank, Pak. Mana question bank? Question bank, bawah. Makasih, Makasih. Ini sudah ada harusnya ini. Coba kita lihat. Harusnya question banknya. Tapi kalau nanti tidak ada, bisa kita... Ini sudah... Kalau misalnya tidak ada, nanti bisa kita import tersendiri untuk question banknya. Jadi, bisa lakukan hal yang sama. Backupnya tadi sama, seperti itu. Oh, ini yang... Sebentar. Oh, ini sudah masuk, ini. Jadi, ini backupnya yang... Ini... Soalnya yang tahun lalu sudah ada langsung. Jadi, sudah ada langsung. Jadi, Pak WSL tidak perlu menulis ulang lagi. Misalnya bangsoalnya tidak perlu ditulis ulang lagi. Tidak perlu diatur lagi. Karena sudah langsung otomatis terimport tadi bersama dengan materi yang ada. Gitu, Pak Dini, mungkin. Ya, saya coba, Pak Noven, tadi saya coba bolak-balik kok nggak bisa. Karena saya belum pakein gitu ya. Mungkin harus pakein dulu. Bisa. Terima kasih, Pak Noven. Ini direkam, Pak Noven, ya? Oh, direkam. Nanti mungkin bisa di-share ya. Tidak, Pak. Terima kasih. Tadi, Pak Noven, link-nya belum, Pak? Link zoom-nya ya, berarti ya? Link zoom-nya? Oh, ya. Tadi link zoom-nya, karena itu ada nggak tadi ya? Nanti mungkin lupa nggak saya anu. Ya, mungkin lupa nggak saya tarik tadi mungkin. Tidak, bukan. Maksudnya untuk perkulian Senin besok, Pak. Oh, ya. Belum-belum nanti kan di... Itu nanti bagian akademik yang akan memasukkan link zoom-nya. Jadi, Pak WSL tidak perlu memasukkan link zoom-nya. Jadi, cuma tadi aja mengatur pembatasan akademik aja yang diatur aja nanti. Oke, Pak Noven. Ye, Pak Erwan. Kalau melihat metode-metode tadi ya, menurut pengenangkapan saya, sepertinya yang paling tinggi lah, atau paling bagus gitu. Clips. Crescum, ya. Gimana-gimana, Pak? Mohon maaf. Metode-metode tadi loh. Pak, ya. Ya, tanya kalau yang paling bagus, atau paling tinggi itu flip, kan? Classroom. Betul. Oh, denya, Pak Noven. Yang paling tinggi apakah flip classroom? Gimana, Guna? Mohon maaf. Flip classroom. Oke, flip classroom. Apakah itu yang terbaik atau tertinggi, atau yang harus pilih? Ye, ya mungkin bukan masalah terbaik atau tertinggi, Pak Ye. Tapi karena emang tuntutannya seperti itu, maksud saya gini. Mau tidak mau, kita harus, seperti tadi, kita harus meng-upload dulu materinya. Materi semua yang sudah harus ter-upload semuanya, sehingga Maha Eswa itu belajar, apa, belajar lebih dulu materinya, kemudian nanti Maha Eswa itu bisa. Karena gini, mohon maaf, kenapa begitu? Karena ya, kita bisa memahami, kalau sekalian Maha Eswa itu kan, mungkin kuliahnya mulai pagi sampai sore, gitu ya. Nah, kalau zoom terus gitu, rasanya kadang-kadang, yang kalau materinya seperti Pak Suherman Rosidi, mungkin anak-anak senang terus, Pak. Tapi kalau seperti saya, nanti ketemu saya, bosan. Jadi, apa, setelahnya itu menjadi, kemudian kemarin jadi keluhan jadi Maha Eswa, karena banyak beberapa mata kuliah ya, beberapa mata kuliah itu yang materinya belum bisa diakses lebih dulu, terus kemudian materinya tidak ada, sehingga Maha Eswa kesulitan seperti itu. Mungkin gitu Pak, karena kondisinya memang... Jadi, untuk itu apa yang harusnya kita kerjakan? Yang pertama, mengaklut. Lalu, sudah itu saja? Ya, nanti pada saat di kelas zoom meeting, mungkin kita lebih kepada menyiapkan suri kasusnya. Suri kasus untuk bahan diskusi kita dengan Maha Eswa. Mungkin Pak Irman yang agama Islam 2, misalkan mungkin bisa dikasih kasus, atau... Oh, enggak, saya di diskret ya sama Islam 2. Iya, iya. Di belakang itu Pak Banyu. Begini, Pak Nufin. Yang terakhir ya. Yang terakhir ini, saya enggak setuju kalau Pak Nufin dipakai kapten. Itu enggak terlalu... Let call sekarang, Pak. Oke, terima kasih. Tadi Butika... Tadi, Pak Irman. Butika tadi. Iya, silahkan. Matonowon, Pak Bayu. Assalamualaikum Pak Wisnu, Bapak-Ibu sekalian. Izin bertanya. Untuk yang semester ini, cyber dan aula itu masih terpisah atau sudah bisa terkoneksi, Pak Nufin? Karena pengalaman pernah ke haber tertukar. Jadi, sudah mengisi di aula untuk penilaian, kemudian di cybernya tertukar. Berbeda yang harusnya bukan itu. Karena memang mutip sekali satu dosen. Kemudian yang kedua, di modul pengaturan kelas e-learning, Pak Nufin, itu ada poin yang sebenarnya mungkin menarik, tapi saya kurang paham. Di poin ke-20, itu ada edit course of setting appearance, itu ada show grade book to student, itu disarankan pilih yes. Kemudian show, dan seterusnya. Tapi tidak ada keterangannya. Wonton-wonton keterangannya nopo. Mungkin saya akan dijelaskan sedikit. Kemudian yang terakhir, untuk setting wajib tadi, Pak Nufin, ini yang wajib dulu. Yang pertama tadi, kalau pengalaman sebelumnya kan harus jelas dicantumkan topiknya, kemudian dosennya siapa yang mengajar, tanggal, dan waktu, dan sedikit deskripsi. Itu yang wajib untuk tersetting dulu, baru kemudian bisa berimprovisasi. Dan kalau misalnya ada waktu, sebenarnya saya juga penasaran, yang tadi muncul sekilas di Pak Noven, di dashboardnya, ada aktivitas kemajuan mahasiswa. Dulu pernah di-sharing oleh Pak Noven, cuman agak lupa lagi. Mungkin berkenan di-sharing, supaya nanti bisa nyuntuh. Karena kok baiknya seperti itu nanti untuk kita praktekkan. Maturnuun. Baik, Bu Tika. Jadi mungkin saya coba share screen dulu. Jadi mungkin saya jawab yang ini dulu, untuk standarnya, komponen yang ada. Jadi mungkin ini ada beberapa komponen yang harus kalian cantumkan nanti. Pertama adalah ilustrasi deskripsi perkulian. Jadi tadi mungkin ada gambaran umum dari perkulian itu seperti apa. Kemudian nanti topik per minggu, setiap minggunya itu ditulis, TM1 ini atau materi tanggapan dan sebagainya, mampu silakan. Kemudian nanti berikan nama dosen dan jadwal perlaksanaan kuliahannya. Kemudian ini juga penting, informasi capai pembelajaran dan materi pembelajaran pada setiap topik. Karena memang kadang-kadang mahasiswa itu kan mencocokkan. Jadi topiknya ini, materinya apa sebenarnya. Jadi nanti mahasiswa juga belajarnya enak. Ternyata capai pembelajarnya ini, topiknya, bahan kajiannya tentang ini. Itu nanti bisa membantu mahasiswa. Kemudian media pembelajaran pada setiap topik ini saya rasa harus ada ya. Entah itu video, entah itu file, entah itu apa yang mungkin itu bisa menjadi bahan mahasiswa itu untuk belajar secara mandiri. Sedangkan untuk forum diskusi ini bisa opsional, bisa apa-apa yang dilaksanakan, bisa tidak-tidak. Munggu itu tergantung baru sekalian ya dalam proses kelas ansitronnya itu. Kemudian ini kalau mau dievolasi setiap topik per minggu, munggu ya, misalkan untuk menguji mahasiswa itu apakah benar-benar membaca atau tidak, itu misalkan itu bisa dilakukan manipulasi. Tapi ini sebenarnya tergantung sangat bahwa sekalian dalam mendesain pembelajarannya seperti apa. Itu mungkin jawaban saya yang pertanyaan yang kedua tadi ya. Mungkin yang ketiga tadi tentang itu yang disetting ya Bu, ya. Disetting ya. Tadi yang maksudnya disetting kelas ya. Tadi ya disetting kelas. Yang disini kah ya. Ini kan kurs format, print-nya ini. Nah ini munggu sih ini kan saya rasa ini kan menunjukkan gradebook. Apa istilahnya gradebook ini maksudnya itu kalau ingin menunjukkan nilai ya. Jadi selama aktivitas perkulian itu kan ada penilaian-penilaian ya. Penilaian-penilaian, entah itu ujian, entah itu tugas dan sebagainya. Itu kalau kita mau menunjukkan ke mahasiswa, ya boleh di so gradebook-nya ini, daftar nilainya itu. Jadi mahasiswa tahu, dia itu selama satu semester itu belajar di mata kuliah ini dapat nilai-nilai dari mana saja gitu ya. Tapi munggu itu kebijakan dari PJMK maupun dosen ya. Ini mau ditunjukkan apa tidak nilainya itu ke mahasiswa, itu saya rasa kebijakan dari masing-masing dosen gitu ya. Jadi memang Anu Butika, jadi antara aula sama cyber itu belum sinkron ya. Jadi untuk penilaian memang terpisah. Jadi hanya datanya saja yang ditarik dari cyber kampus ke aula, tapi untuk masalah nilai itu sedia-sendiri. Jadi tidak sinkron. Artinya begitu kita mengasih nilai di aula, nanti langsung muncul di cyber. Enggak bisa, belum seperti itu. Ya itu karena banyak perdebatan ya. Banyak perdebatannya gitu. Tapi sampai saat ini masih terpisah sendiri. Pak Noven, nyanyi saya umur. Tadi masih nyambung dengan pertanyaannya Putika. Tadi yang sempat dimunculkan oleh Pak Noven itu yang show great book tadi ya Pak ya. Itu berarti apakah itu mungkin penilaian yang memang keluar langsung karena di situ ada tugas yang bisa dinilai di aula atau gimana ya untuk yang show great book. Dan terus yang di bawah itu saya sempat tadi ngintip itu kelihatan ada show activity apa-apa gitu ya. Apakah memang apakah itu adalah penilaian dari activity. Terus penggunaannya seperti apa ya Pak ya. Lupa sih kapan itu enggak sempat dijelaskan. Mungkin bisa di-share. Sama announcement-nya Pak. Kalau announcement lebih dari satu maknanya apa Pak? Itu maksudnya adalah kita kan ada di kelas ini ya. Di kelas saya buka dulu. Di kelas ini kan ada. Nah ini kan ada. Kalau kita klik announcement-nya ini. Nah ini kan jumlah topiknya itu cuma satu saja. Satu topik saja yang bisa di-enounce. Jadi mungkin nanti kita bisa setting beberapa topik gitu ya. Omong-omong itu sesuai dengan keinginan Bapak sekalian gitu. Biasanya ini kalau kita setting ini topik ini nanti akan diselainya diteruskan ke mahasiswa, ke email-nya maupun ada notifikasi sebenarnya. Ada notifikasi ke seluruh mahasiswa. Jadi kalau misalkan kita mau bikin pengumuman mungkin bisa lewat sini. Nah itu kalau tadi si setting-nya tadi ini disini tadi itu hanya satu. Berarti hanya satu topik saja yang bisa di-enounce disitu. Mungkin tadi di... Bentar. Oh ini bukan ya. Saya di-setting. Bukan ini yang ini. Saya balik lagi dulu sih. Bentar. Pijim, pijim, pijim. Nah ini yang disini edit setting course ini. Nah itu nanti kalau kita tadi yang disini. Nah ini kan kalau jadi yang bisa ditulis di pengumuman itu hanya satu saja. Nanti setelah itu kita del, baru kita isi lagi satu gitu. Tapi kalau kita lebih misalkan kasih lima seperti ini, berarti ada lima pengumuman yang bisa kita tampilkan di situ. Nah yang kalau ini activity report ini bisa. Jadi mahasiswa bisa mengetahui. Misalkan kita mengaktifkan ini ya. Mengaktifkan completion tracking ini. Nanti kalau kita mengetahui itu mahasiswa bisa tahu. Oh dia sudah melakukan aktivitas apa saja. Itu bisa, mereka bisa melihat. Kalau selama ini kan kalau kita no begini, nanti hanya dosenya saja yang tahu. Nah tapi kalau kita yes ini, nanti mahasiswa juga bisa mengetahui. Oh saya sudah melakukan aktivitas apa saja. Selama perkulian itu bisa dilihat oleh mahasiswanya. Ini hanya masalah tampilan. Itu hasil dari completion tracking itu ya Pak? Ya, jadi hasil completion tracking ini. Kalau kita aktifkan ini, completion tracking. Yes, dia akan masuk. Betul. Halo Fen, ini ada pertanyaan di chat. Untuk IUP belum tampil ya Pak? IUP sudah tampil kemarin tidak terorganisir ke satu ini ya. Jadi gabung ke reguler gitu. Maksudnya kelompoknya itu misalkan IUP akutansi gitu ya. Itu tergabung di S1 akutansi. Jadi ada di situ. Tapi sudah saya cek semuanya tadi. Mata kuliah untuk IUP sudah muncul semua di aula. Jadi di aula tampil Pak ya? Aula masing-masing ya? Ya, tampil. Kalau nanti belum tampil, nanti bisa kita hand roll dosennya. Jadi misalkan ini kita, ini kebetulan saya pakai akun Kapten FWB. Jadi kalau misalkan saya searching, mana searching ya? Ini saya searching IUP. IUP itu sudah. Halo Mas Noven. Mas Noven, ini kasusnya saya kan... Ini tadi mau men-setting kelas akutansi menengah 3 untuk kelas IUP. Tapi saya coba masuk ke situ. Tidak bisa, Mas Noven. Oh ya, Mas Puji masih... Aksesnya masih belum diberi, Mas. Oh ya, iya, nggak apa-apa. Ibu aja. Ya, ya. Nanti sudah disiapkan, Pak. Nanti sudah disiapkan, terima kasih. Terima kasih, Mas Noven. Dari Pak Zamroni Salim, mohon gue, Pak. Terima kasih, Mas Bayu, Mas Noven, Bapak-Ibu semua. Saya mau bertanya, ini saya part-time dan baru bergabung kali ini. Ada dua pertanyaan. Tanyaan pertama adalah terkait dengan list topik per minggu yang sudah dijadwalkan. Apakah kalau saya part-time ini punya akses untuk memasukkan sendiri mata kuliah sesuai dengan minggu saya? Atau saya menyetorkannya ke istilahnya koordinator atau PCMK? Pertama, yang kedua, terkait dengan perkuliahnya nanti itu apakah via Zoom atau Google Meet dan bagaimana prosesnya itu. Terima kasih. Baik, Pak Zamroni. Jadi yang pertama, terkait dengan akses untuk dosen LP. Jadi nanti Bapak akan mendapatkan akun dosen LP, Bapak. Jadi ada username sama passwordnya, nanti akan diberikan oleh admin Kodi ke Bapak. Nah, status Bapak nanti bisa mengupload sendiri materi tadi, bisa mengupload. Bisa men-seti kelas juga bisa. Nanti mungkin bisa dikoordinasikan sama tim pengajar. Jadi nanti Bapak misalkan mau mengupload materi, boleh, bisa. Itu bisa mengupload di materi situ, Pak. Jadi statusnya Bapak sama seperti dosen yang lainnya. Jadi haknya, hasilnya sama. Hanya saja akunnya saja yang berbeda, tapi secara hak sama. Nanti tinggal dikoordinasikan dengan BGFK mungkin. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, untuk pembelajaran itu nanti menggunakan Zoom Meeting. Jadi nanti di Lending UNEHR itu nanti Bapak tinggal mengklik external tool yang ada. Mungkin saya tunjukkan Bapak supaya jelas. Mungkin bagi Bapak, Bapak, Ibu yang masih baru untuk bergabung. Tentu saya yang ganjil. Nah ini di sini. Di sini tadi nanti Pak Zamroni ada tulisan link Zoom TM1 ini atau link Zoom ini tinggal diklik saja nanti. Ini langsung terhubung dengan Zoom yang sudah disediakan. Jadi setiap isauan nanti di setiap tata muka itu sudah disediakan oleh tim akademik. Nah tinggal nanti Bapak sebagai dosen tinggal mengupload bahan bacaan ataupun mau bikin forum tanya-jawab juga boleh. Atau mau bikin kuis juga boleh. Nah itu tinggal nanti dikomunikasikan dengan BGFK. Begitu Pak Zamroni. Terima kasih Mas Noven. Jelas. Ini saya mau setting untuk S2MM-SM, enggak ada mata kuliahnya. Memang belum? Jadi kami informasikan, jadi memang masih proses sinkronisasi data. Jadi untuk S2MM, S2MSM, kemudian S2MAXI, sama S3, ilmu ekonomi, enggak salah gitu ya. Itu yang lagi proses sinkronisasi, Ibu. Mudah-mudahan hari ini bisa diselesaikan. Nanti saya okumasi kembali. Hati-hati, Mbak Noven. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu? Kalau belum mungkin bisa dilanjut lagi, Pak. Sampai mana ya, Tih? Sampai setting ini tadi. Apa tadi ya? Setting file. File ya. Mungkin enggak apa-apa, Bapak-Ibu Sel bisa request lah. Bisa request mungkin lebih enak gitu ya. Kalau nanti biar relevan gitu. Mungkin grading, Pak. Gradingnya nanti waktu ngoreksi atau nyusun soal, Pak. UTS-YS. Oh, ya, baik. Pak, Pak Noven. Untuk materi mungkin? Aja. Tadi untuk yang ini, narik data dari lama untuk yang aktif, semester sekarang, itu memang harus di-download dulu ya semuanya, Pak? Tidak bisa otomatis kemudian ditautkan, Meniko? Oh, ya. Harus di-download, Bu. File-nya di-backup dulu tadi. File-backup-nya diambil dulu di semasa lama, baru kemudian nanti dimasukkan tadi ke menu back, apa, back tadi ya, text store ya, text store tadi ke mana, ke yang baru begitu. Memang harus begitu, Bu. File-nya, gitu. Nah, nanti kalau misalkan Bapak-Ibu sekalian mau mengingat juga, nanti kalau Bapak-Ibu sekalian punya lima kelas, cukup setting satu kali saja, setelah itu nanti pakai menu import. Jadi kalau ngambil dari semester lalu, pakai menu back tadi, back yang di-store ya, menu back yang di-store. Kemudian kalau, apa, istilahnya, mau menduplikasi kelas-kelas, itu nanti menggunakan menu import. Jadi... Namanya jangan lupa di-ganti ya, Pak Noven, ya. Nama pengajarnya. Nama pengajarnya. Oh, ya. Nanti tinggal nama pengajarnya yang harus diganti. Jadi nanti misalkan, ini saya share dulu. misalkan ini kita punya kelas ya, punya kelas, kelas, ini kelas, misalkan kelas ini ya, misalkan kita mau import kelas ini dari kelas yang lainnya. Yang sama-sama, Al-Qunadis ekonomi Islam, misalkan aja nanti, tapi tidak saya anugerah, saya takutnya dimarai. Kita klik import aja di sini. Nah, nanti kita pilih di sini, Pak Ibu sekalian. Misalkan ini agama, tadi Al-Quran hadis ya. Al-Quran. Misalkan, dan ada. Oh, ini. Tidak ada ini. Mungkin ada apa, hadis. Nah, ini mungkin kita bisa ini. Jadi, yang kita, kelas yang mau kita import tadi kan, yang mau kita, apa, susun kelasnya, itu kelas IUP ya, kelas IUP. Dan kita mau, mengambil kelas, settingan kelas IUP ini, dari kelas yang lain. Nah, ini bisa kita pilih. Jadi, nanti tinggal babu sekalian, jadi kelas menentukan, misalkan ini ada, empat kelas ya, yang mau kita, ini ya, yang mau kita setting ya. Nanti kita jadikan dulu, satu kelas yang jadi acuan. Tapi cukup, baru sekarang men-setting satu kelas saja. Misalkan ini, kelas D ini menjadi kelas acuan. Jadi, nanti misalkan kita mau, ini kan sekarang kita ada di posisi kelas, ini kan, kelas IUP ya, kelas IUP ya. Ini ada tulisannya kelas IUP gitu. Nah, ini kelas IUP ini, nanti kita import dari, kelas, akun hadis ekonomi ini, yang kelas D. Jadi, tinggal klik, kita klik aja di sini. Kita klik ini, nanti kita ikuti saja. Continue gitu ya. Continue. Tinggal diteruskan aja. Kita ini teruskan aja, nek-nek-nek-nek-nek, terus sampai perform import gitu ya. Jadi, nanti langsung sama persis seperti kelas acuan tadi. Cuma, jadi mungkin karena dosennya berbeda, tinggal kita, apa namanya itu, mengedit nama dosennya gitu, supaya tidak sama. Nanti kalau itu nanti sama semua, nanti dosennya. Jadi, tinggal di-edit aja untuk kelas berikutnya seperti apa. Pak Noven. Pak Noven. Mungkin untuk yang import tadi, misalkan kita men-setting satu kelas, kemudian kita import ke kelas yang lainnya. Itu kan sudah ada misalkan jadwal, dan seterusnya kan berbeda ya. Berarti kita tetap harus, apa istilahnya, memperbaiki juga tanggal, tanggal-tanggal restriksi, dan seterusnya. Seperti itu ya. Termasuk mungkin, Anu, Bapak Buskan, mengingatkan, nanti kalau menu import, itu tolong ini ya, link jump-nya tidak di-import juga. Jadi, di-ingatkan. Karena nanti sama, nanti akan di bingung nanti. Jadi, link jump-nya jangan di-import, jadi cukup materinya saja. Memang betul kata Bapak Buskan, settingan tanggal, dan sebagainya, memang harus berubah sesuai dengan kelas-kelas yang ada. Yangnya setting materi, materi sama soal-soal. Materi sama deskripsi, dan sebagainya. Edit-nya tidak mulai dari awal, istilahnya begitu. Terus mungkin sharing pengalaman, Pak Noven. Itu seringkali ketika ujian, kan kita merestriksi soal, tadi hanya bisa dibuka, dari jam berapa, sampai jam berapa. Itu seringkali kita harus hati-hati juga, karena ketika men-setting, kadang kan dari jam sekian, nah itu sampai jam sekian, seringkali kan harus diubah, dari jam sekian sampai jam sekian, seringkali kita tidak membaca. Jadi pada jamnya tidak bisa terbuka, karena yang dibaca yang paling akhir. Yang tadi loh, restriksi dua waktu itu loh. Yang satunya harus mas, sampai after atau before. Mungkin diingatkan. From sama until. Itu seringkali keliru, ketika ada masalah ujian. Jadi kita ketika ujian, mungkin Bapak Ibu PJMK, atau siapapun ya, itu harus stand by. Karena ketika tidak bisa, mahasiswa pasti menghubungi di WA kita, dan kita harus merubah settingnya, dan seterusnya. Jadi mungkin untuk restrikset tadi, saya lebih menyarankan, kita menggunakan form saja. Jadi from tanggal berapa, jangan menggunakan until. Karena kalau until nanti agak berbeda nanti anunya. Kalau ujian itu loh Pak. Iya sama, pakai form saja Bu. Pakai form saja. Nanti yang waktunya, itu tinggal di setting, di settingan soalnya saja. Oke. Itu hanya, restrikset itu hanya sekedar untuk, apa, Maha Isha bisa mengakses, atau bisa melihat itu saja. Tapi untuk jamnya, nanti di setting, di settingan quiznya itu saja. Halo Fen. Iya Ibu, mau go? Iya, sama tanya. Maaf Kak, menampilkan video ya. Iya, tidak apa. Lagi males pakai jilpap. Pak Noven, ketika kita membuat soal ujian, waktu ngetik gitu ya, terus kemudian kita belum restriksif, date-nya itu, jamnya ya, apakah itu bisa terbaca oleh Juden? Jadi waktu kita masih buat soal, belum kita restriksif, terbaca enggak ya? Terima kasih Pak. Oke. Jadi terbaca atau tidak terbacanya, tergantung pada, ini Ibu, apa itu, jam, settingan jam kita. Gitu. Nah mungkin untuk itu, saya mungkin kasih tip saja, mungkin sedikit saya sharing saja, untuk tip saja. Mungkin lebih amannya begini, Bapak Bu Sekalian. Meskipun memang ada, metode yang lain, metode yang lain itu adalah, kita bisa memanfaatkan ini ya, dari, apa isilahnya, MS Word, yang kita tulis, kemudian bisa kita import ke sini sebenarnya. Tapi itu, nanti butuh, apa, teknik yang lainnya. Nah mungkin yang lebih sederhana itu, Bapak Bu Sekalian, misalkan ini, mau menyusun soal ya, untuk ujian, jauh-jauh hari lah, jauh-jauh hari sebelum ujian itu, Bapak Bu Sekalian mau menyusun soal ya. tinggal mungkin kalau saya biasanya disepakati tolong menulis soalnya adalah di kelas yang mana misalkan ada 5 kelas, misalkan kelas D itu menjadi atuannya jadi nanti tinggal Bapak-Ibu sekalian memasuk ke question bank ini, kita klik saja kemudian nanti kita kalau sudah muncul seperti ini kita nanti bisa membuat kategori kita bikin kategori di sini nanti kita bisa ini, kita tulis nih, misalkan bangsoal bangsoal Noven jadi nanti saya akan menulis bangsoal Noven UTS supaya PJMK saya tahu bahwa saya itu sudah nyetor soal di sini, nanti kita misalkan ini mohon maaf ini saya anu saja, buat contoh ini sudah kita buat gini nanti kita masuk ke question-nya di sini, setelah kita buat kategori, kita masuk ke question-nya di sini nanti kemudian kita tarik ini nah ini ada bangsoal Noven ya nah ini kita klik gitu ya kita klik nah setelah itu kita bisa menulis soal di sini kalau sekalian ya create question-nya ini seperti ini jadi nanti setelahnya dari PJMK tinggal mengklik soalnya ini untuk dimasukkan, ditampilkan di soal ujian maupun yang lainnya itu lebih aman seperti itu mungkin jadi tidak langsung dibuat dari quiz-nya jadi nanti bagi PJMK istilahnya mungkin ini bisa menjadi prosedur bagi PJMK untuk apa istilahnya mengoreksi ya soalnya ini sudah berkualitas enggak gitu ditampilkan atau tidak jadi yang penting mungkin dosen tanya tim dosen mungkin urun soal gitu ya setelah itu nanti biar PJMK yang mengevolusi soalnya oh soalnya ini bagus oke saya tampilkan mungkin itu sedikit tip mungkin yang bisa apa istilahnya lebih aman lah istilahnya dan kita bisa nyusun soalnya jauh-jauh hari sebelum ujian jadi tinggal disepakati saja nanti di bang soal di bang soal kelas mana apa bang soal kita di apa dibuat jadi mungkin itu sedikit tips dari saya Bu Elia Pak Noven saya belum jelas jadi kalau misalnya saya langsung mengetik di quiz quiz itu kan saya maunya soal itu satu ada ya tidak ada nomor masing-masing mahasiswa tidak sama seperti itu ya dan harus mengalir ya kan soal satu dikerjakan dulu baru kedua dan kan enggak bisa dari bang soal Pak atau memang dari bang soal itu bisa langsung bisa 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 jadi misalkan misalkan ini saya saya coba gitu misalkan kita dari sini kan ada pilihan saya oke ini ya misalkan ini saya tunjukkan nanti di quiz itu di quiz akan kita tambahkan aktivitas sini ini aktivitasnya kita tambahkan nah ini memang agak berbeda di sini nanti kita masuk ke quiz ini misalkan oke tes aja ini tes oke saya lewati aja mungkin nah ini kalau nanti kita klik ini kita klik ini nah ini kan kita diminta untuk edit quiz ya nah ini kita klik aja jadi selama kita proses nyusun ini selama nanti settingannya itu ini ya sebelum misalkan ujiannya jam 10 ya kita hari ini ujiannya besok berarti hari ini kita harus nge-setting maka selama kita itu melakukan pengetikan tadi untuk bikin soal dan sebagainya itu tidak akan bisa dilihat oleh maizwa gitu nah nanti di sini ini kita pakai shuffle ini untuk apa istilahnya mengajak soal gitu ya nah di sini ada add nah ini nanti bisa dari from question bank jadi tinggal kita ambil tadi kita klik di situ nah kita question banknya di mana nih nah misalkan ipang soal ini nah ini tidak ada ya kalau ada mungkin contohnya ada tidak ya ini ya yang lainnya tidak ada ini nanti ada soal-soal yang tinggal kita klik-klik aja kita klik-klik kita klik-klik seperti itu sehingga langsung masuk ke quiznya tadi oke artinya di ipang soalnya dalam bentuk quiz yang sudah sama ya artinya tinggal import gitu ya ya tinggal soalnya tinggal dipilih saja jadi item-item soal nanti PCMK yang memilih misalkan kalau misalnya hanya PCMK ya yang memilih ya kita coba gitu terima kasih Pak Noven J mungkin ada lagi Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan Bapak mau nanya mungkin bisa dijelaskan lagi mengenai completion tracking itu sudah ada point-pointnya ya untuk completion trackingnya iya Bapak agak kurang jelas Bapak penjelasan lagi Pak Noven oke jadi completion tracking itu bisa kita manfaatkan sebenarnya untuk mengatur flow ya mengatur flow dari aktivitas apa namanya itu aktivitas mahasiswa gitu sebenarnya disini misalkan ini tes ini kita bisa misalkan ini kita bisa tanamkan ini tapi sebelum maaf ini tadi belum saya setting kita pastikan dulu di setting kelasnya itu sudah aktivitas kompleensinya harus kita hidupkan dulu nah ini belum hidup ya berarti kita harus hidupkan kita yes gitu oke ini biasanya nanti dikasih nama aja yang berbeda kalau sudah itu nanti kita bisa tambahkan disini misalkan di quiz quiznya tadi nah disini kita bisa melakukan activity kompleensinya ini kita aktifkan nah ini bisa-bisa pilih apakah secara manual mahasiswa itu jadi kalau mahasiswa itu sudah selesai aktivitas itu akan tercentang bahwa dia sudah melakukan aktivitas ini gitu ya manual tapi nah cuma saran saya lebih baik jangan manual lebih baik kita menggunakan yang ini ya Pak yang otomatis ya complete wind condition dengan kondisi ya wind condition nah jadi disini kita bisa settingnya ini dikatakan komplit aktivitas aktivitasnya ini itu karena karena apa misalkan mahasiswa sudah ini misalkan atau kita mau ngambil yang ini pakai grid kalau sudah dinilai berarti mahasiswa bisa langsung tercentang otomatis jadi mahasiswa tidak perlu mencentang sendiri kalau pakai manual mahasiswa sudah mencentang sendiri aktivitasnya nah itu biasanya ada misalkan tipu-tipu ya misalkan dari mahasiswa bisa mencentang sendiri akhirnya maka saran saya kita pakai dengan kondisi ya kondisinya nah kondisinya yang paling umum ya bisa ini ya kalau sudah view saja mungkin tergantung ini ya tergantung aktivitasnya kalau materi mungkin hanya cukup mahasiswa itu sudah bisa melihat apa bisa sudah selesai melihat materinya berarti sudah langsung dianggap komplit gitu ya atau kalau yang bentuknya kuis itu ya mungkin bisa dalam bentuk ini ya jadi dikatakan komplit kalau sudah dinilai cuma ini kalau yang ini itu adalah konsepensinya adalah dosen harus memberikan nilai kalau dosennya tidak bisa memberikan nilai berarti dianggap tidak komplit yang ini ini saran saya untuk soal-soal yang multiple choice bisa dipilih student must receive a grade ini bisa dipilih karena otomatis nilainya akan muncul tapi kalau ada soalnya itu sifatnya esai yang kita harus meng-entry apa meng-entry nilainya ini akan menjadi pemerang buat dosen karena mahasiswanya dianggap tidak komplit selama dosennya itu belum memberikan nilai nah ini mungkin nanti bisa jadi pemerang mungkin saran saya dilihat aja kalau sifatnya itu apa islamnya sifatnya itu bukan esai kita bisa menggunakan student must receive grade ini artinya nilainya otomatis tadi tapi kalau sifatnya esai kita harus menilai sebagai dosen mungkin saran saya cukup ini aja jadi kalau dia sudah selesai melakukan aktivitas itu dia misalkan meng-upload tugas atau sudah menjawab soal esenya nah mungkin saran saya kita menggunakan student must view ini aja nah sehingga sudah otomatis mahasisai itu dianggap sudah komplit ini untuk berjaga-jaga juga ketika mahasisai itu misalkan kasus bos apa islamnya tugas saya kok tidak terkumpulkan gitu ya padahal perasaan saya sudah terkumpulkan nah ini kalau kita pakai student must view ini berarti kita mahasisai-nya bisa mengecek dirinya sendiri juga gitu ya nah tapi kalau yang ini kalau esai nanti ada kewajiban dari bapak-bapak harus mengoreksi itu supaya mahasisai itu dianggap telah selesai aktivitas Pak Noven untuk yang submit tugas tadi ada yang di mana ya di bagian mana ya bahwa dia sudah men-submit tugas itu apa student must view di activity itu komplit itu maksudnya ya betul Bu ini kita klik kita klik yang ini gitu tapi kalau kita klik yang ini juga yang student must receive ini tapi tugasnya kita koreksi dulu baru dianggap komplit kalau mau rigid lagi disini bisa pakai passing grade jadi kalau misalnya kita pakai passing grade-nya 65 kalau hauswanya belum dapat 55 ya ya monggo itu tingkat kesulitan masing-masing Bapak-Bapak sekalian yang bisa ini bisa mesin lainnya settingnya jadi memang platformnya ini dibuat sangat custom sesuai dengan kebutuhan Bapak-Bapak sekalian mau tanya Pak Noven kalau misalkan saya men-setting soal yang langsung mengerjakan di situ ada tempatnya cuman seringkali ada permasalahan ketika jurnal kok enggak jadi acak-acakan ya, itu gimana ya Pak jadi misalkan buat soal kemudian mahasiswa menjawab jawabannya tapi langsung di situ bukan mengirim file supaya mereka bekerja atau enggak mencontoh ketika saya buka koreksianya itu berantakan kalau jurnal itu tapi ada juga yang rapi kenapa ya Pak? ini karena inputnya dari mahasiswa saya sendiri juga karena dia ngajar di akuntansi jadi kadang memang agak berantakan itu tergantung mahasiswanya yang ngetiknya jadi memang bagi mahasiswa sedikit susah ketika pakai usai jurnalit karena biasanya mungkin bisa jadi mahasiswa itu lewat HP bukan ada tangguh artinya apa jawabnya juga kalau lewat laptop sih relatif lebih mudah begitu ada-ada begitu saya melihatnya terus kalau misalkan saya buat template gitu ya kotak ya misalkan apa kotak-kotak ya itu kok jaraknya lebar-lebar ya saya misalkan mengatur supaya bagus tampilannya itu susah ya iya memang agak susah karena itu saya jarang menggunakan yang itu supaya lebih simple cuman kan kalau mahasiswa upload upload pekerjaan itu file itu bisa contekkan gitu loh jadi dia dapat file dari teman-temannya kalau dia ngetik disitu kan mungkin mengurangi faktor itu tadi cuman kalau jurnal atau apa menjadi berantakan sehingga penilainya menjadi susah kita ye atau bisa juga jadi triknya mahasiswa karena lewat situ juga mahasiswa juga bisa kowipas jadi temannya juga biar dosenya melihatnya oh berbeda dengan yang sebenarnya sama terima kasih pak ada lagi bapak-bapak mohon izin bertanya sakit ye ye monggo ibu fitri pak ini kok mendadak saya lupa ya pak cara import ya pak kemarin itu semester kemarin saya pernah bisa pak ini kok iya ini tadi saya tau-tau kok mendadak nggak bisa ya pak kadang-kadang gitu saya itu kenapa ya atau program saya yang ini berbeda kelas itu memang nggak bisa diimport ya pak atau berbeda semester ya kalau ini ibu kalau import itu harus yang semester sama beda kelas hanya beda kelas aja dari kelas A ke kelas B kelas C itu tapi kalau dari semester genap tahun lalu ke semester genap tahun ini itu pakai menu backup and restore tadi oh pakai backup terus di restore ya pak ya betul jadi di backup dulu file-nya kemudian nanti di restore jadi saya kembali ke semester yang lalu saya backup terus kemudian saya buka sekarang berarti restore gitu ye iya betul oke siap siap di backup kemudian nanti di download tadi setelah di download baru nanti di upload di yang baru di semester oh baik siap matur lu kan pak sampun baik nanti setelah itu bisa dipindah ke kelas yang lain pakai menu import baik terima kasih pak bu Yun Monggo Pak Noven satu pertanyaan saja kalau misalnya kita sudah memberikan nilai misalnya kuis kemudian juga apa untuk tugas-tugas representasi itu kita bisa lihat semuanya di mana itu bisa di gradebooknya bu ya tinggal nanti disetting tapi masalahnya harus disetting dulu bu ya nantinya apa selainnya cara kita menilainya itu misalkan masnya jadi tinggal dimasukkan disini mohon maaf sebentar saya jadi nanti bisa dilihat di ini disini ada ini misalnya grade setup ini bisa kita lakukan ini nanti akan muncul kita view disini nah ini ada nanti kan ada ini ya ini ada test ya hasilnya testnya ini nama YSWnya gitu ya ini ada testnya jadi asalkan nanti semuanya sudah disetting semuanya akan muncul semua disini semua akan terekod disini di gradebook di gradebook setup tadi gitu bu Yun baik-baik terima kasih nanti kan tinggal nanti kalau mau mengolah tinggal nanti di export ini dalam bentuk Excel ya nanti di export begini untuk keperluan ke cybercampus nanti tinggal kita pilih exportnya tidak didunut aja gitu satu lagi Pak Nafen badges itu untuk apa itu untuk penghargaan ya jadi badges itu untuk mungkin sebentar saya masuk ke kelas saya yang kemarin sebentar saya kasih contohnya sebentar sebentar oh hilang ini saya contohnya karena jadi badges itu seperti kalau dia sudah apa memenuhi syarat tertentu maka kita bisa memberikan tadi stempel ya setelannya gitu stempel kepada mahasiswa bahwasannya dia sudah memenuhi syarat kualifikasi yang sudah kita tentukan sebentar saya cek di saya kalau tidak ada ya ini contohnya hilang punya saya jadi mungkin itu ada setting yang kita harus klik setting nanti di sebentar saya tunjukkan aja deh nah ini di course management itu biasanya ada ini ya ada misalkan ini kita kelola ini nah ini seperti ini jadi jadi ini yang saya kasih badge-nya ke mahasiswa saya jadi ini ada syaratnya itu memang quiznya ini harus dapat 65 jadi ini saya bisa tahu siapa sih yang dapat 65 itu nah itu kita kasih tahu ternyata ada tiga orang namanya ini jadi nanti mereka akan mendapatkan badge dari saya yang gambarnya seperti ini level 2 dan seperti itu sehingga ini bisa menjadi satu semacam uji kompetensi kalau misalkan seperti kompetensi apa dan sebagainya nanti bisa kita kita buat disini jadi ini misalkan tiap quiz ini bisa kita kasih apa istilahnya badge gitu ya untuk stampel lah untuk penghargaan kepada mereka sesuai dengan yang kita inginkan kompetensinya ini bisa kita terapkan untuk kalau kita ingin menjalankan out cup base education tadi gitu berarti mahasiswa bisa lihat ya nanti mahasiswanya bisa lihat jadi mahasiswanya nanti langsung muncul di aulanya itu dia sudah dapat beberapa stampel gitu jadi kita bisa kelihatan dia gitu ya 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 terima kasih ada lagi Bapak dan Ibu Pak Noven mungkin mau dilanjut atau sampun ntar saya bingung mau nyampekan yang mana Pak Noven Pak Noven mungkin tadi saya terpental yang setting tadi supaya dapat level-level itu di settingannya dimananya nilai ya minimal nilai atau oh yang level up ya kalau page itu tadi harus ada ini Bu ya nilai yang ini ya yang kita misalkan bisa kuis bisa tugas atau yang lainnya yang bisa kita setting disitu itu yang menjadi bagian penilaian itu jadi kalau mahasiswa sudah memenuhi syarat yang kita jadi nanti pada setting setting base itu itu kita sudah diminta untuk menentukan aktivitas mana yang akan menjadikan dasar kita untuk memberikan penghargaan tadi dan berapa skor yang akan yang harus settingnya melalui mana Pak settingnya melalui jadi bisa disini di course management disini nanti ada tambahkan rencana baru namanya rencana kalau bahasa Indonesia rencana baru ini nanti bisa tambahkan disini nah ini nanti kita bisa kasih apa namanya nama-namanya terus ini bahasanya bahasa Indonesia terus ini kita kasih gambarnya kalau ada gambar supaya lebih menarik setelah itu sudah nanti tinggal di create aja nanti di create batch nanti mungkin ada settingan berikutnya bisa enggak ya misalkan saya oh ini deskripsi oke oh sebentar ini nama pencipta gambar harus masukkan harus masukkan ada harus di bilangan nanti ini oke rodan bisa oh alamat email agak panjang ini ini harus dimasukkan harus dimasukkan harus dimasukkan harus dimasukkan harus dimasukkan jadi tinggal diikuti aja nanti setelah di create batch itu nanti kita setting aktivitas mana yang mau kita kasih itu sebagai dasar kita untuk memberikan memberikan certificate terikat itu kemudian nanti dikasih batasan ya misalkan nilai 65 baru dapat bisa aktivitas bisa nilai monggo nanti itu bisa bisa di setting seperti ini saya bukan nilai tapi adalah aktivitas jadi kalau dia sudah melakukan selesai semua aktivitas ini jadi disini saya kasih penghargaan bagi mereka yang sudah membaca materi menonton video mengerjakan quiz berarti dia sudah melaksanakan perintah yang kita inginkan baru nanti kita kasih jadi bisa angka bisa juga sebuah aktivitas jadi ada settingannya sendiri tinggal kita conteng-conteng aja Pak Noven kalau ada pertanyaan lagi nanti ke siapakah tidak mungkin ke Pak Noven semua apa ada pembagian untuk misalnya akutansi ini siapa pertanyaannya atau tetap sepertian dulu Pak Noven semua Bu sekarang Pak Noven ya Kapten bingung Pak Noven ya insya Allah nanti bisa saya anu monggo tidak apa-apa saya jawab selama saya bisa baik terima kasih Pak Noven Jey ada Bapak Ibu atau Pak Noven mau lanjut sedikit Pak Noven untuk Kapten e-learningnya manajemen juga tetap dengan Pak Noven tidak apa-apa Pak Noven ya monggo tidak apa-apa Bu nanti kalau konsultasi siap tidak apa-apa nanti monggo aja tidak apa-apa Jey maaf ya Pak ya kadang-kadang lupa gitu loh Pak Jey wanggo nangsewu mau informasikan sedikit itu nanti yang sudah disampaikan Kapten Noven pada re ini insya Allah nanti akan di upload di Youtube jadi nanti kalau yang ada lupa-lupanya masih bisa dilihat di Youtube insya Allah Youtube Humas Youtube Humas ya Bu ya ini enggak-enggak di FAB Unair di Youtube-nya FAB Unair sudah dipublish ya Bu Youtube-nya belum ini nanti selesai sudah selesai acara ini recording nanti di posting nanti saya subscribe kalau gitu kalau Youtube channel sudah ada Bu banyak subscribe masih sedikit klik tombol loncengnya siap Bu Neni ditunggu Bu ya insya Allah ya siap Bu Neni ya Bu terima kasih selamat menikmati semuanya dari awal sekali tadi mungkin 5 menit ya yang terlepas tadi awalnya tapi nanti yang penting-penting semua sudah terekam ada lagi mungkin Ano Fen mau menyampaikan saya boleh tanya satu lagi saya baru saya terlambat bergabung cuman yang jadi pertanyaan saya dan beberapa dosen itu adalah apakah nilai yang dari aula dari aula yang itu loh yang dari Excel kalau di copy Excel ke cyber itu kadang memang memang ada beda ya itu terus pun itu Pak Noven jadi untuk langkah-langkahnya step-stepnya setelah Bapak Ibu mendownload itu ke Excel jadi nanti di sorting dulu berdasarkan NIM berdasarkan NIM dulu memang harus kalau saya biasanya itu saya ambil dari saya bandingkan dengan yang dari cyber Excel dari cyber saya bandingkan kemudian nanti dibandingkan dijajarkan nanti ada kelihatan untuk mengantisipasi karena memang ada beberapa karena misalkan ada maizwa yang KPRS atau maizwa yang bagaimana ada problem di situ jadi memang saya sarankan untuk dicek pulang saja untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan mungkin ada penutup dari Pak Noven kayaknya sudah banyak sudah-sudah tambah pusing emang gak banyak ini ya banyak yang ini mungkin ya kita sudah satu tahun mungkin jadi saya rasa tapi mungkin butuh refreshing butuh refreshing materi ya mudah-mudahan nanti saya coba ya ini karena harus kejar-kejaran ini ya shotingnya harus kejar-kejaran shoting dengan bahan ajar shoting dengan lain-lainnya jadi apa istilahnya mungkin yang perlu saya sampaikan pertama mungkin terkait dengan Zoom Meeting baru sekalian untuk Zoom Meeting nanti saran saya supaya baru-baru lebih optimal itu silahkan melakukan claim host jadi cara claim hostnya adalah bahwa sekalian kalau apa nama itu bahwa sekalian saat ini ada di Zoom Meeting itu di partisipan itu nanti di sisi sebelah kanan yang ada tombol titik-titiknya itu biasanya itu ada kata-kata claim host jadi nanti silahkan di klik claim hostnya kemudian nanti bisa dimasukkan kode host keynya yaitu 04-20-59 jadi itu nanti bahwa sekalian bisa menjadi host apa manfaatnya ketika bahwa sekalian menjadi host di sini nanti itu bahwa sekalian bisa memanfaatkan breakout room jadi misalkan kalau bahwa sekalian mau diskusi kelompok maka bahwa sekalian bisa membagi maizwa itu dalam kelompok-kelompok yang ada sehingga dengan Zoom Meeting itu masih bisa memungkinkan bahwa sekalian membuat interaksi jadi saya sarankan memang butuh interaksi antar maizwa karena maizwa itu sudah satu tahun tidak ketemu dengan sama maizwanya kalau kita bikin breakout room itu mungkin mereka bisa diskusi ya paling enggak tembok kangen lah antar sama maizwanya sehingga ada suasana yang lain dan kita bisa tetap apa istilahnya capai pembelajaran kita dengan sudikastus dan sebagainya itu masih bisa dijalankan mau tanya Pak Noven kalau tadi di breakout misalkan saya claim host kemudian di breakout ada dua atau tiga kelas apakah saya bisa mengamati empat kelas atau saya harus masuk ke breakout itu ya memang nanti ketika-ketika breakout room itu sudah kita kita buat nanti memang kita bisa berkeliling masuk ke apa ke room-room itu untuk ngecek begitu oh enggak bisa ngawasi ya dari luar gitu ngawasi oh enggak bisa jadi harus masuk harus masuk harus masuk ke kelas itu supaya bisa tahu ini jalan aktifitasnya dan sebagainya tapi bisa mengagetkan kalau claim host bisa melihat semua kelas jadi kan bisa kita main peta empat buat main terima kasih jadi itu bisa dimanfaatkan juga di mana di zoom meeting ini itu bisa babu sekalian kalau misalkan hitung-hitungan ya mungkin babu sekalian yang matematika ekonomi statistik dan sebagainya itu ada menu whiteboard ya yang bisa dimanfaatkan kalau babu sekalian pakai share screen ini itu ada pilihan whiteboard itu bisa dimanfaatkan pilihan whiteboardnya itu kemudian pada saat babu sekalian melakukan share screen itu sebenarnya Maha Isha bisa menulis sebenarnya dengan menggunakan fitur anote itu jadi Maha Isha bisa menulis apa memberikan respon ya memberikan respon usahakan ngasih pertanyaan di whiteboard itu mungkin nanti Maha Isha menulis jawabannya disitu juga bisa sebenarnya cuma memang kalau menggunakan MOS itu memang agak susah makanya kemarin saya sampaikan itu bisa beli pen tablet mungkin yang murah-murah begitu bisa mengajar seperti itu mungkin itu terus untuk yang sebentar mungkin saya cek Pak Novin jadi mau tanya yang tentang annotate yang annotate itu kenapa ya kalau misalnya sudah pakai annotate itu kadang terus hang dia lama sekali mau mau pindah ke taman berikutnya itu kenapa ya Pak Novin masalahnya di mana kalau itu misalnya jaringannya jadi memang itu problemnya disitu jadi ini aja kan beberapa kali Zoom itu kan mengalami gangguan karena memang kemarin ternyata informasinya sedang ada trouble di favor opticnya jadi memang kenapa kadang-kadang kita agak trouble kadang-kadang di Zoom meetingnya karena ada jadi memang faktor jaringan itu menjadi penting terus kemudian Pak Novin mungkin ada yang yang saya sampaikan pula untuk apa istilahnya karena ini dibatasi apa namanya itu untuk upload file itu kita dibatasi memang karena untuk apa istilahnya jadi kemarin itu informasinya dari DSI itu sampai berapa puluh tera gitu ya untuk semester ganjil kemarin jadi memang file-nya cukup besar sekali jadi mungkin Pak Ibu sekalian untuk upload video itu mungkin bisa menggunakan channel Youtube Bapak Ibu masing-masing supaya tidak terlalu berat apa namanya itu akses di e-learningnya linknya udah tiba ya linknya di sebarat linknya jadi mungkin pakai label mungkin sedikit saya kasih tip aja mungkin ya jadi sebentar ya monggo Bu Neni itulah pelatihan bikin bikin vlogger sama Youtubernya dicepetin wah itu nanti mengundang Pak Bayu sama Pak Noven nih tiktokan ya Pak Pak Noven tiktokan sama Bu Fitri nih kalau IGTV bisa di-embed ke itu selama ada linknya insya Allah bisa Pak Syed jadi misalkan ini Bapak Sekalian ini kita mau nambahkan aktivitas gitu untuk video mungkin biasanya kita menggunakan ini ya apa ya biasanya agak besar gitu kita lupa saya ya oke lah itu yang dihindari maksud saya yang boleh dihindari tapi kita menggunakan label aja karena biasanya kita menggunakan ini ya URL itu kadang berat gitu juga jadi mungkin lebih enak kita menggunakan label ini jadi tinggal kita bikin labelnya kemudian setelah itu dari sini kalau sudah muncul labelnya ini kita klik yang ini gitu nah nanti di sini kita kalau ini kita klik yang ini ya ada HTML ini nanti kita masuk ke YouTube misalkan ke YouTube ke YouTube oke misalkan kita oke kita mau klik ini yang nah nanti kita ambil yang ini yang bagikan ini kita ambil nah nanti kita masuk yang sematkan ini nah setelah itu Bapak Ibu copy saja salin gini kemudian kita masuk ke editing labelnya ini kita ini kita hapus saja hapus ini nah setelah itu kita copy saja nah disini kita bisa melakukan activity completion atau kita melakukan resistance access juga bisa ini kalau resistance access ini nah ini bisa kita batasi dia bisa mengakses itu tanggal berapa secara otomatis bisa menggo nanti gitu atau juga kita bisa melakukan activity completionnya ini jadi misalkan kalau ini manual ya karena label ini nah setelah itu kita shift aja nah ini akan muncul seperti ini nantinya jadi akan lebih tampilannya lebih bagus daripada kalau kita menggunakan link kalau link itu agak berat link itu jadi mungkin lebih enak seperti ini jadi maizwa lebih cepat untuk menonton videonya mungkin jadi memang bapak-bapak sekalian harus punya channel youtube memang sebagai ya selain untuk pembelajaran juga untuk bisa untuk branding bapak-bapak sekalian sebenarnya itu mungkin itu bisa subscribe itu Pak ya ampun Pak Neven ya mungkin itu Pak Bayu mungkin nanti bisa mudah-mudahan nanti saya coba untuk bikin semacam panduan ringkas ya mungkin untuk alam penting mudah-mudahan bisa memberikan kepada Bapak-Ibu sekalian ya terima kasih Pak Neven atas materinya tadi jadi Bapak dan Ibu sekalian insya Allah ini saya kami rekam nanti akan kami berikan ke Humas tentunya ini pakai zoom-nya fakultas untuk diberikan ke Bapak-Ibu sekalian dan mungkin nanti Pak Neven akan membuat video-video juga Pak ya mungkin di Youtube-nya Pak Neven untuk detail dari penjelasan ini jadi tadi disampaikan banyak sekali caranya untuk kita bisa berkreativitas melalui aula baik itu menggunakan restricted kemudian quiz-quiznya kemudian compilation tracking-nya page dan lain sebagainya dan juga di zoom kita bisa menggunakan fitur-fiturnya seperti breakout room annotate terutama bagi yang menggunakan untuk mata kuliah alat gitu ya misalnya econometrik atau statistik nah itu sangat berguna untuk kita bisa menulis disitu itu mungkin dari kami mungkin Pak Wisnu masih ada Pak Wisnu bisa memberikan penutup monggo ya matur-monggo Pak Bayu Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah memang belum akan menyelesaikan ya semua persoalan atau kendala yang diadak dulu Ibu dan Bapak tapi tentu ini akan berproses dan Pak Noven sebagai Kapten FIT tentu akan tetap bisa menyediakan waktu untuk menjawab pertanyaan ataupun memberikan solusi hal-hal yang mungkin sifatnya teknis dalam penyiapan di aula mudah-mudahan bermanfaat barokah untuk kita semua dan semoga perkuliahan semester genap yang kita akan memanfaatkan seoptimal mungkin fitur-fitur yang ada kita dapat berjalan dengan baik terima kasih Bapak dan Ibu sekalian Matur Umar Pak Bayu juga Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Pak Noven Terima kasih Pak Noven Pak Wisnu Pak Wisnu Pak Bayu Pak Wisnu nanti dua minggu sebelum UTS ada lagi cara bikin soal oh eh siap cara cara koreksi ya 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 monggo Bapak Ibu eh terima kasih terima kasih terima kasih selamat 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 terima kasih Terima kasih.